Karena Indonesia harus total digitalize, makanya di Pemprov sekarang juga ada program Pak Inspektur Digitalisasi Produk Pekeritahan Provinsi Sumatera Barang. Jadi sekarang semuanya tambah liat online, dikit-dikit nyari online. Kita coba satu produk yang gak banyak orang beli misalnya. Kita tulis jaket pelampung sidu. Si dudu dari Getsky. Ketika-ketika klik di Google, saya yakin yang akan keluar pertama adalah Tokopedia yang jajahkan. Nah ini terpengaruh dengan search engine marketing. Jadi ketika adik-adik lagi mangga oleh online, jualan online, SEO ini memang harus dimainin. Memang ada trik-triknya. Ada orang kalau yang ngerti IT dia tahu. Karena bisa jadi produk yang adik-adik pasarkan ke unik. Terus ketika tadi saya sebutkan, coba barang yang agak aneh, pelampung, jaket pelampung sidu. Yang luar Tokopedia. Yang menjajahkan Tokopedia. Artinya ada uniqueness di Tokopedia, dan ada uniqueness di produk tersebut bersatu keluarnya itu. Nah ini harapannya ketika produk yang kalian jajahkan, jual secara online, disearch oleh pelanggan, gimana caranya supaya you are coming on the top of the list on Google. Ini nanti bikin diajarin sama bapak-bapak dari Kemal Komuniko. Sekarang bicara keren. Apa doanya tetap go-fried chicken sama ayam goreng pindai jalan? Ayam goreng pindai jalan yang biasa di dunia waktu-dua waktu. Apa gitu? Sama-sama ayam. Ayam. Goreng pakai tepung, goreng pakai tepung. Digoreng pakai minyak, goreng pakai minyak. Dipakan pakai nasi, dipakan pakai nasi. Dipakan pakai sandol saus tomat, dipakan pasal saus tomat. Satu mentaki harganya bisa 50 ribu, yang pingin jalan paha saya mulai dari 8 ribu, bahkan Rp6.000. Apa beda itu? Di ogarnya cuma satu. Brand. Brand is on the top of the pyramid on economical value. Brand itu ada di posisi paling atas dari piramida chain suatu produk. Saya ambil contoh ayam aja. Karena bisnis saya di ayam. Saya di bisnis saya diperkenalkan. On the bottom of the pyramid, di bawah piramida itu ayam hidup. Kalau jualan ayam hidup. Di atasnya ayam potong. Di atasnya lagi ayam partik. Paha, dada. Di atasnya lagi produk olahan ayam. Di atasnya lagi produk olahan yang udah di-packi. Di atasnya lagi bread. KFC, McDonald's, Texas, et cetera, et cetera. That is brand. Untuk mencapai titik brand. Yang akan menciptakan awareness tadi. Awareness itu adalah masyarakat berbentukan apa yang kalian jual, apa yang kalian produce dalam hidupan sehari-hari. Untuk membangun branding atau brand awareness, oh, butuh waktu, butuh tenaga, butuh usaha, butuh inovasi, dan pasti butuh biaya. Terima kasih. Terima kasih.